Selamat malam, saya kasih Tuhan Pemekasan. Selamat malam. Setelah berorasi sekian 10 menit dan meminta Bupati keluar menemuinya, ratusan masa FKMP ini mencoba menswiping Bupati di rumah dinasnya di Pendoporong, Tosukawati, Pamekasan. Namun sayang, niat tersebut dihalangi aparat kepolisian, sehingga ksis saling dorong pun terjadi. Aksi demo FKMP yang digelar kesekian kalinya ke Pendoporong, Bupati, Pamekasan ini mempersalkan pemkap Pamekasan yang semena-mena terhadap THL atau tenaga harian lepas di beberapa SKPD yang dinilai hanya jadi sapi perah. Masa menilai upaya yang mereka terima tidak sesuai dengan kerja keras mereka, pasalnya gaji yang diterima para THL dari pemerintah rata-rata 50 ribu rupiah per bulan. ...surat pemberitahuan ke Kapolres dan tembusan ke Bupati secara langsung ke empat hari yang lalu. Sejak hari Senin kami sudah memberitahukan ini. Makanya saya sangat kecewa. Dan kami tetap akan untuk kemudian datang untuk meminta pertanggung jawaban Bupati terkait dengan beberapa soal yang kita bawa hari ini. Pertama masalah pengelolaan dana DPHC, masalah THL, nasib para THL. Yang kedua masalah cukai, dana bagi hasil cukai itu. Yang seterusnya ini masalah ketegasan itu seorang Bupati jangan kemudian menjadi banci. Harus tegas kepada siapapun. Dan yang terakhir ini persoalan masalah pendidikan. Makanya kami minta kepada Bupati nantikan. Kami tetap akan berjuang untuk ketemu dengan Bupati. Misalkan tetap tidak bisa menemui apa? Kami akan memaksa ini baru permulaan bagi kami. Untuk kemudian menisak para aparat untuk kemudian menghadirkan Bupati. Ini baru permulaan. Selain mempersolekan THL, dalam asinya ini masa juga menyorot dana bagi hasil cukai atau DPHC yang tidak jelas dan tidak mensejah serahkan petani. Masa juga menyoroti intervensi disdik pada program BOS serta mandulnya Bupati dalam menjalankan SO atau Struktur Organisasi Pejabat di Lingkungan Pemkap Pemkasan. Sebelum membubarkan diri, Masa sempat membakar kardus dan poster yang mereka bawa di depan pintu masuk pendopo. Namun setelah puas melakukan aksi bakar-bakar poster, Masa FDMP kemudian membubarkan diri dengan cara berkonvoi mempergunakan motor. Dari Pemkasan, Tanang Sufianto memberitakan.